Hai co-friends, diketahui dari diagam lingkaran Nah, yang menyukai warna, disini untuk warnanya kita misalkan adalah dengan B adalah biru, M merah, K kuning, H hijau, dan P putih Nah, ditanyakan jumlah siswa yang menyukai biru dan kuning Maka disini kita tuliskan B ditambahkan dengan K Nah, sehingga dari sini untuk diketahui bahwa yang menyukai warna putih sebanyak 18 orang Dengan persentasenya 12% Yang menyukai warna merah 24% dan hijau 20% Nah, selisih dari warna merah dan kuning disini adalah pengurangan dari merah dan kuning Sama dengan 24 orang Nah, selanjutnya disini untuk mencari jumlah seluruh siswanya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus tersebut Sehingga disini nilai X-nya kita misalkan adalah banyaknya orang yang menyukai warna tertentu Serta N-nya adalah banyaknya dari siswa tersebut Nah, disini kita cari total dari siswanya Atau sama dengan dengan N Disini sama dengan nilai X-nya Yaitu kita lihat pada warna putih terlebih dahulu Yang diketahui banyaknya yang menyukai warna putih Yaitu 18 dibagi persentasenya 12% Atau 12 per 100 Atau sama dengan 18 dikalikan 100 per 12 Maka disini nilainya sama dengan dengan 150 orang Nah, kemudian setelah diketahui banyaknya siswa tersebut Sehingga kita peroleh jika 150 orang tersebut adalah penjumlahan yang menyukai warna biru Ditambahkan merah, ditambahkan kuning, ditambahkan hijau, ditambahkan dengan putih Nah, sehingga disini untuk mencari yang menyukai warna biru Ditambahkan kuning, maka sama dengan 150 150 ini dikurangi yang menyukai warna merah, ditambahkan hijau, ditambahkan dengan putih Nah, selanjutnya disini kita cari terlebih dahulu yang menyukai warna merah Yang menyukai warna merah sebanyak 24% Jadi, yang menyukai warna merah disini sama dengan dengan 24% atau 24 per 100 Dikalikan banyaknya dari siswa 150 Sehingga disini sama dengan 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 hasilnya adalah 36 orang Nah, selanjutnya yang menyukai warna hijau Sama dengan 20 per 100 dikalikan dengan 150 Nah, disini 0 nya kita corek Maka tersisa 2 dikalikan 15 yaitu 30 orang Sehingga disini yang menyukai warna biru dan kuning Akan sama dengan 150 dikurangi 36 ditambahkan 30 ditambahkan 18 Maka disini sama dengan 150 dikurangi dengan 84 Sehingga akan sama dengan dari yang menyukai warna biru dan kuning adalah sebanyak 66 orang Jadi, jawabannya adalah C Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya